Kita akan mengupas tuntas sosok legendaris di balik karakter detektif terkenal Hector Poirot, dia adalah Agatha Christie, sang ratu misteri. Agatha Mary Clarissa Miller, atau dikenal dengan Agatha Christie, lahir pada tanggal 15 September 1890 di Torquay, Inggris. Ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dalam keluarga kelas menengah. Dari kecil, Agatha sudah menunjukkan minat yang besar pada cerita dan sastra. Pada usia 11 tahun, ayahnya meninggal. Meninggalkan kesedihan, mendalam yang mempengaruhi hidupnya. Agatha tumbuh dalam suasana rumah yang penuh kasih sayang dan inspirasi. Ayahnya bernama Frederick Alva Miller. Seorang pialang saham Amerika, senangkan ibunya, Clara. Adalah wanita Inggris yang percaya bahwa pendidikan di rumah lebih baik untuk perkembangan kreatif anak-anaknya. Kehilangan ayahnya pada usia muda membuat Agatha lebih banyak menghabiskan waktu dengan buku-buku dan imajinasinya. Selama perang dunia pertama, Agatha bekerja di rumah sakit dan apotik. Di sinilah dia belajar tentang racun, yang kelak menjadi elemen penting dalam banyak ceritanya. Dengan pengalaman bekerja di apotik, Agatha mendapatkan pengetahuan mendalam tentang berbagai jenis racun. Ilmu ini kemudian sering ia aplikasikan dalam cerita-cerita kriminalnya. Tahun 1920 adalah momen penting ketika ia menerbitkan novel pertamanya, The Mysterious Affair at Style. Novel pertamanya memperkenalkan dunia kepada Herkul Poirot. Detektif Belgia yang terkenal dengan kepala telur, komis melengkung, dan metode investigasi yang sangat teliti. Poirot diilhami oleh pengungsi Belgia yang dilihat Agatha di Torqueway selama perang. Herkul Poirot, dengan keunikan dan karismanya, segera menarik perhatian pembaca. Karakter detektif ini terkenal dengan sel kecil kelabunya. Cara Poirot menggambarkan kejerdasan otaknya yang luar biasa. Selain itu, latar belakangnya sebagai pengungsi Belgia menambah kedalaman karakter yang unik dan mengesankan. Poirot tampil dalam lebih dari 30 novel, banyak cerita pendek, dan beberapa drama panggung. Salah satu karya paling ikunik adalah The Murder of Roger Akyor pada 1926, yang dikenal karena twist endingnya yang mengejutkan. Kemampuan Agatha untuk menciptakan plot yang kompleks dengan air yang terluga membuatnya dikenal sebagai master of plot twist. The Murder of Roger Akyor adalah contoh sempurna dari keahliannya, di mana pembaca benar-benar terkejut dengan pengungkapan pelakunya. Tahun 1926 adalah tahun penuh gejolak bagi Agatha. Pernikahannya dengan Akyor hancur, dan ia mengalami periode hilang ingatan misterius selama 11 hari yang masih menjadi spekulasi hingga kini. Misteri hilangnya Agatha Christie selama 11 hari pada tahun 1926. Beberapa teori menyebutkan ini sebagai akibat dari tekanan emosional karena perceraian. Sementara yang lain berpendapat bahwa ini adalah upaya Agatha untuk melarikan diri dari kehidupan yang penuh tekanan. Setelah bercerai, Agatha menikah dengan arkeolog Max Malawan, yang membawanya dalam petualangan di Timur Tengah. Pengalaman ini memberi warna pada banyak novelnya yang berlatar eksotis. Bersama Max, ia melakukan perjalanan ke Timur Tengah, yang kemudian menginspirasi banyak novel dengan latar eksotis seperti Murder in Mesotamia dan Death on the Nile. Agatha Christie meninggal pada tahun 1976, tetapi warisannya tetap hidup. Perkul Pyrot telah dihidupkan kembali dalam berbagai film, serial TV, dan adaptasi panggung. Menjadikannya salah satu karakter detektif paling dikenal dan dicintai dalam sastra. Hercule Pyrot yang diperankan oleh akta retor terkenal seperti David Suicide telah menjadi ikon dalam dunia detektif fiksi. Hingga gini, karya-karya Agatha masih dibaca dan dikagumi oleh jutaan orang di seluruh dunia. Jadi itulah kisah menajubkan dari Agatha Christie dan karakter legendarisnya Hercule Pyrot. Semoga sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.